HMS Anson, disebut-sebut sebagai kapal selam serang tercanggih di dunia telah bergabung dengan Armada Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Newswag mewartakan bahwa kapal selam pemburu dan pembunuh dalam sebuah upacara di Barrow, Inggris. HMS Anson senilai 1,5 miliar dolar AS atau setara 22,3 triliun rupiah disebut-sebut menawarkan kekuatan pengintaian siluman dan serangan Angkatan Laut. Kapal selam ini juga mampu mengumpulkan intelijen vital, melindungi kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris lainnya dari ancaman di atas dan di bawah gelombang, dan menghancurkan infrastruktur militer musuh dengan akurasi yang tepat. Kapal selam itu dipamerkan di Baye Systems di Cumbria, Barat Laut Inggris di depan krunya dan keluarga mereka, ditambah para pemimpin Angkatan Laut, Menteri Luar Negeri untuk Pertahanan Ben Wallace, Perdana Menteri Boris Johnson, Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles, dan sponsornya Julie Welle. Diperlukan lebih dari 11 tahun, dan sekitar 20 juta jam kerja oleh sekitar 10 ribu orang dari 400 perusahaan dan organisasi di seluruh Inggris, agar kapal berbobot 8 ribu ton itu siap digunakan. HMS Anson adalah yang kelima dari kapal selam kelas Astute baru yang bergabung dengan Armada Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Itu bergabung dengan HMS Astute, Ambush, Artful, dan Audacious. HMS Anson akan terus berlanjut. Untuk menjadi kapal selam kelas Astute terbaik, komandan pertama kapal selam, komandan David Crosby sebagaimana dilansir Newswek. Lebih lanjut menurutnya upaya, keterampilan, dan usaha yang diinvestasikan dalam membangun kapal selam ini, menjadi lebih menantang selama 2,5 tahun terakhir karena pembatasan yang diberlakukan oleh pandemi. Saya sepenuhnya percaya, dia akan sukses dalam operasi selama bertahun-tahun yang akan datang dan dicemburui oleh negara-negara di seluruh dunia. Sangat beruntung menjadi komandan kapal selam serang tercanggih yang mampu dibangun Inggris, pada hari penugasannya adalah kehormatan terbesar dalam karir kapal selam saya. HMS Anson dipersenjatai dengan kombinasi hingga 38 torpedo Spearfish dan rudal jelajah Tomahawk Blok V. Persenjataan tersebut memungkinkannya mengalahkan kapal-kapal selam musuh, menghancurkan target darat hingga seribu mil jauhnya, dan meluncurkan serta memulihkan tim penyerang dan pengintai marinir kerajaan di antara kemampuan lainnya. Mengingat dunia tempat kita hidup, tidak ada alat yang lebih penting di gudang senjata Inggris, senyap, tidak terlihat, dan instrumen utama Angkatan Laut Kerajaan kita yang global, modern, dan mumpuni. Menurutnya, HMS Anson adalah yang terdepan dalam desain dan konstruksi kapal selam. Ini memastikan keuntungan operasional di ruang pertempuran bawah air, domain siluman besar terkini. Terima kasih telah menonton!